Yos, inilah DB Info Manga Dragon Ball Super Chapter 100 The New Super Hero Saga Akhirnya Cell Max telah dikalahkan oleh pasangan duo GN Ota, Piccolo Gohan Tapi di sisi Dr. Hedo, dia harus kehilangan Gamma 2 Tragis, jalani aja hidup dengan cara yang baik, wahai Gamma 1 Bergabunglah dengan Super Warriors Piccolo juga mengingatkan Gohan Kalau mereka gak akan pernah bisa mengalahkan Cell Max tanpa bantuan duo Androids Bahkan mengenai Cell Max, Gohan juga ragu loh Apakah duo Barbar bisa mengatasi monster itu? Wah si abang nasi mempertanyakan kemampuan pangeran gawat nih Dia gak selalu jadi samsak loh Pokoknya setelah kejadian Cell Max, sudah jelas kalau son Gohan Gak boleh terus berkarat meskipun dunia lagi damai Yep, gak boleh, jangan terus-terusan ngandelin duo Barbar Lalu sang master pun bertanya soal Vennel Blast yang dipergunakan Apa itu makan kok salto? Apa Gohan bener-bener yakin yang dilakukan adalah makan kok salto sungguhan? Bukan makan kok sampo misalnya Gohan gak enak hati, imitasinya jelek ya Tenang, Piccolo gak akan memberikan penilaian buruk Apa yang abang nasi lakukan? Brilliant Well, congrats Gohan Semoga setelah ini gak lupa caranya menjadi bis kembali Persoalan selanjutnya Lalu Piccolo nanya, apa dia bener-bener hilang? Ya, meskipun sudah dilakukan segala cara untuk menyelamatkan partner dari kematian Terus itu namikian tersejeruk nanya lagi Apa sih yang sebelumnya udah Gamma 2 lakukan? Ah, dalam serangan terakhir, dia melepas seluruh energi sehingga menjadi booster luar biasa Apa yang dia lakukan terbayar, dimana Cell Max pun melemah Kesimpulan dari Piccolo, Gamma 2 adalah superhero sungguhan Ha, kalian semua juga Bahkan Dr. Hedo, berterima kasih karena usaha mereka yang telah menyelamatkan dunia Ah, Dr. Hedo, dia itu berterima kasih buat apa? Jangan seolah-olah jadi sok tidak bersalah Karena semua juga bermulai dari perekrutan si Sableng itu Walaupun dia udah bilang benci dengan Dr. Gero Tapi sebagai keturunan, sekaligus penerus jejak Hedo telah membuat Android jadi sumber kekacauan Mudah-mudahan dengan lenyapnya Gamma 2 yang mengorbankan diri ini Akhirnya bisa membuat dia tobat Jika dia dari awal adalah fans berat superheroes Jadilah ilmuwan yang betul-betul bisa mengwujudkan kedamaian Bukan sebaliknya, bikin robot penghancur Lebih baik masuk saja ke geng DB Super Warriors Nanti setelah ketemu Goku Niscaya bakal bisa berkoplak sindrom Semua superhero zaman now masa DBS berkumpul Teman-teman walau minus beberapa orang Sekarang Dr. Hedo mengakui Kalau itu adalah kesalahannya dalam menciptakan Cell Max Sedangkan Gamma 2 membayar akibatnya Krillin menenangkan Sudahlah, bukankah Red Ribbon yang sengaja memanfaatkan Serta menipu sang ilmuwan? Nggak juga sih sebenarnya Dia tahu apa yang dikatakan Magenta bullshit Tapi udah terlalu tergoda dengan pembiayaan yang luar biasa gede Money matter guys Dengar yang kayak begitu Android 18 protes Padahal sama juga mata duitan Cuma jujur aja nih, Bulma bingung sama Hedo yang masih selamat Jawabannya cukup wow Kulitnya sendiri udah dimodifikasi Sehingga bisa bertahan apabila menerima goncangan atau serangan Kulit yang asli loh, Bulma sampai merinding Ya itu kan sama juga kayak permintaan dia waktu pengen kaki gagaknya menghilang Waduh Trunks, cari mati komen bahaya loh sama mamanya Oke kita balik ke cerita Jadi Dr. Hedo, rencana apa yang bakal dilakukan ke depan? Pasrah aja sih Dia dan Gamma 1 mau menyerahkan diri ke aparat berwajib Langsung ditolak sama polisi Krilin Meskipun memang diperintah untuk melakukan investigasi terkait ini Sudah punya poin kebijaksanaan Piccolo yang pintar menimpali Gimana kalau yang dicari jalan tengah aja Karena memang mereka bukanlah orang-orang yang berkelakuan baik Tapi juga bukan orang jahat Di tengah-tengah itu kayak nomor 18 Tentu saja pilihan yang terbaik adalah Melamar diri ke Kapsul Corporation Perusahaan paling besar di bumi guys Wah ini permintaan yang berbahaya Android 18 gak bisa dipanggil lagi buat jadi petarung bayaran Dia akan menolak dengan sangat keras Ah tenang, Bulma akan selalu punya jalan keluar untuk yang beginian Apakah Dr. Hedo mampu dalam soal perawatan kecantikan? Si 18 masih ngomel-ngomel tuh sama suaminya Ya pokoknya yang kayak membuat kulit sang ratu jadi tampak lebih muda Gini madam, secara alami Dr. Hedo sendiri memang cukup baik dalam ilmu biologi Dia juga punya lisensi untuk praktik dalam bidang pengobatan Jadi masih gampang lah yang penting Sese bisa menyediakan kesejahteraan Apalagi nanti sang ratu Buma bakal mendapat bodyguard yang luar biasa Superhero Dan sekaligus bisa mengawasi perilaku Hedo Kalau-kalau kumat bikin sesuatu yang aneh-aneh Maklumlah si Dr. Sableng Piccolo pun setuju Memang lebih baik memanfaatkan cara kayak begitu Daripada menggunakan Dragon Balls enak jidat Udah lama jatuh harga diri Senron dibuat mereka Oke lah settle guys The new member of Capsule Corporation meets Dr. Hedo dan Gamma Satu Bulma oh Bulma Kadang-kadang wajar aja sih perusahaan Capsule Corporation Sampai dapet fitnah udah memelihara penjahat Angkutan mereka memang aneh Wanita yang sebenarnya udah bergelar dokter juga itu pun Dituduh sebagai salah satu alien Kacau banget Tapi ya memang kadang-kadang mencurigakan Sebagai manusia yang udah menikah dengan alien Memang tidak bisa diharapkan Mama Biru Akan mengambil jalan keluar normal dari setiap masalah Khususnya terkait dengan kebijaksanaan Penyelesaian problem dasar kewanitaan Sebelum ada Dr. Hedo dia malah pake Dragon Balls Ah pokoknya Piccolo gak usah khawatir Mengenai Capsule Corporation dan Bulma Mereka udah mendapat solusi yang lagi-lagi unreal Sekarang kita ke planet virus Tempat dimana dua barbar hinggap dan belum pulang Apalagi now Waduh liatlah pada bolong-bolong Itu semua tentu saja gara-gara pula Goku plus Vegeta Dua monyet Saiyan seperti biasa Satu pukulan lagi dari pangeran sayur Kita bisa lihat kondisi Goku yang udah babak belur Dibuat sang rival Sekarang mereka berdua udah kayak bertempur pasca Saiyan Saga guys Masing-masing ngotot banget nih Balasan buat sang pangeran sayur Sakit, capek, lelah udah pasti Tapi ada keinginan kuat yang tak akan padam di diri Vegeta Bahkan Goku sampai bertanya Gimana ceritanya? Masih bisa tetap berdiri Seperti biasa tinggal injakan kaki ke tanah kok Baik, kalau begitu Kakaroto ingin mengakhiri battle Satu kelas terakhir Memutuskan Mengadirin buat Super Chapter 100 The New Super Hero Saga Lihatlah Kedua petarung mendekat pelan Mereka benar-benar maksain diri Padahal otot-ototnya udah pada kelelahan abis Baik ternyata pukulan Vegeta yang sampai Waduh Mulai dari sini udah dipastikan pemenangnya 20 jatuh Kakaroto down Are you sure? Wah ternyata benar Duh jadi rivalitas mereka bertuah selama ini Dimenangkan oleh Vegeta Goku teriak menyerah Whis yang lagi main kartu pun langsung tertegun Yakin Yaudah diputusin kelesang pangeran adalah the winner Satu momen sangat mengharukan bagi Vegeta sendiri guys Pada akhirnya Setelah perjalanan yang cukup panjang Dia mampu mengalahkan Melampaui Kakaroto Uh yeah Satu pertarungannya akhirnya bisa bikin pangeran bahagia Saiyan yang selama ini pengen dia kalahkan banget Well selamat ajalah untuk Vegeta yang menuai keberhasilan Meskipun Chile Gak begitu mengerti dan hanya mencap mereka Berdua sebagai kerangka yang gak punya otak Bener begitu kan broli? Eh brolinya aja ikut terharu sama si Lim Chile Lu juga kalah Jangan lupa support follow like dan superhero kan loncengnya Udah menang lawan Kakaroto Silahkan Vegeta balik lagi ke Frieza's Army See ya Sampai jumpa